Intro Menteri Sosial dihebohkan dengan beredanya kabar yang menyebutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin melarang pemakaian jilbab di sekolah. Akun Facebook Andema ID membagikan kabar itu pada 9 Februari 2021. Benarkah Mendikbud Nadiem melarang pemakaian jilbab di sekolah? Dari hasil penusuran kami, faktanya hasil dari surat keputusan bersama tiga menteri adalah larangan memaksa dan mewajibkan seragam agama tertentu di sekolah negeri untuk guru dan murid. Dilansi dari medkom.id, Mendikbud Nadiem menjelaskan pemda maupun sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut khusus agama tertentu. Sebab hal ini merupakan hak masing-masing individu, baik itu guru atau siswa. Kesimpulannya, klaim bahwa Mendikbud Nadiem melarang pemakaian jilbab di sekolah adalah salah.